Intro Erupsi Gunung Semero di Kabupaten Lumajang pada Sabtu-Soreng 4 Desember 2021 lalu juga berdampak pada sektor peternakan. Kabupaten Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan Lumajang, Dr. Hewan Rofi Ah mengatakan, di desa sumber wuluh ada sebanyak 500 ekor sapi dan 1100 kambing yang terdampak abu vulkanik. Menurut Rofi Ah, rata-rata ternak tersebut terserang flu akibat abu vulkanik itu. Ada juga yang mengalami luka bakar akibat panas abu vulkanik. Untuk itu pihaknya sudah memberikan penanganan medis. Kemarin kita sudah berjalan dan berjalan untuk melakukan pelayanan kesehatan hewan. Ternak-tenak yang terutama yang diusahkan dari tempat-tempat yang evakuasi ternak. Ibu, diperkirakan ada berapa jumlah ternak yang harus dievakuasi ke keluarga? Baik, mungkin kambing kemarin. Kemarin yang terdampak, terdampak ya untuk yang wilayah sumber wuluh ini untuk sapinya sekitar 500-an ekor. Untuk kambingnya sekitar 1100 ekor. Hasil perpiksaannya ada gejala-gejala sakit apa yang diderita? Paling banyak adalah gejala batuk ya, karena pengaruh abu ya. Kemudian juga luka bakar atau lepoh ya. Atau mungkin ada yang sampai mati? Ada yang lebih biasa. Pasca erupsi pemerintah memberi bantuan pakan ternak gratis. Para peternak yang terdampak erupsi Gunung Semeru mendapatkan pakan ternak gratis. Bantuan pakan gratis ini diberikan oleh Kementerian Peternakan, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang. Pada Kamis siang 9 Desember 2021, bantuan pakan ternak diberikan di posko pakan ternak yang ada di Desa Sumber Wuluh, Kecamatan Candipuro. Dari pantauan Tadatudetv, warga berbondong-bondong mengambil pakan ternak berupa rumput segar tersebut. Para peternak mengambil bantuan pakan ternak ini berdasar data peternak yang sudah dikantongi Dinas Peternakan. Selama salah seorang peternak asal desa Sumber Wuluh mengaku senang atas bantuan rumput tersebut. Pasalnya setelah erupsi Gunung Semeru, ia tidak lagi bisa menyabit di lahan pertaniannya. Alhasil ia terpaksa membeli rumput di wilayah kota. Menurut Selamat Jata, pakan rumput satu ikat yang diberikan ini tidak cukup untuk satu ekor sapi jenis limusin yang ia pelihara. Jadi ia masih harus menyabit rumput di pertanian saudaranya dan kadang beli di daerah Lumacang. Agak tenang ya, sudah usah makan membantu ini. Dan kalau malam saya agak lumayan. Cari rumput Pak? Ya, ini hanya carikan rumput anggu. Buat sapi? Buat sapi. Berapa sapi Pak yang sampai? Satu? Iya. Itu sapi sudah tinggal satu, sebelumnya berapa mungkin tidak? Ya, memang satu Pak. Selamat sapinya Pak dari itu. Ini cukup satu hari Pak? Ya, saya tidak cukup ya. Sudah cukup Pak? Bagaimana Pak? Ini katanya enggak sampai. Oh, dibagi-bagi Pak ya? Iya katanya. Terus sisanya nanti sampai dapat? Ya, mencari. Oke, lumaca. Yang enggak cari di sini kan rumahnya ini. Mas, nyabit sendiri Pak ya? Lumah nyabitnya. Sementara salah seorang staff dinas peternakan jatim Anto Lismanto mengatakan, kalau pihaknya setiap harinya menyediakan sekitar 12,5 ribu ton rumput segar. Rumput sebanyak itu diberikan secara gratis untuk pakan ternak segar, ditambah untuk olahan sekitar 12 ton, sedangkan obat-obatan yang disediakan ada 16 ribu dosis. Hari ini ada 12,5 ton rumput, atau kita istilahnya hijauan makanan ternak itu rumput, 12,5 ton. Kemudian konsentran itu pakan yang berbentuk, apa namanya, pabrikan. Laporan Zainul Rifan, Tadatudih TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!